Halo para pecinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan munculnya sesosok puncak dogat bintang 9 membawa 100 pasukan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Karena dalam situasi ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melawan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih memiliki beberapa kartu truff Ada juga klon dewa asli yang belum digunakan oleh Xiaoyan Dan jika memang waktunya tiba maka Xiaoyan akan menggunakan klon dewa asli Sementara itu di sisi lain puncak dogat bintang 9 segera berbicara kepada Permaisuri Sosoknya menjelaskan bahwa ia bernama Mengkuk dari klan Naga Harimau Ia datang kesini untuk membalaskan dendam ayahnya Setelah selesai berbicara si pria pun seketika menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Permaisuri Sosoknya lanjut berkata sepertinya Permaisuri telah kehilangan seluruh kekuatannya Ia khawatir bahkan Permaisuri benar-benar tidak memiliki kekuatan di tingkat dogat Mendanggapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini hanya mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa jika Mengkuk ingin membunuhnya Maka ia harus melewati pria ini terlebih dahulu Begitu Mengkuk mendengar hal ini sosoknya seketika melihat ke arah Xiaoyan Mengkuk pada saat ini langsung bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang 7 dogat Alisnya tiba-tiba berkerut dan Mengkuk pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dicampur kemarahan Mengkuk segera bertanya apakah Permaisuri pada saat ini bersyandak Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh percaya diri dan berkata bahwa ia serius Mengkuk pada saat ini berkata dengan dingin tetapi bocah ini baru saja mencapai tahap menengah dogat bintang 7 Jika mereka memang memaksa maka Mengkuk akan bisa menghabisinya dengan hanya satu telapak tangan Permaisuri pada saat ini kembali tersenyum dan berkata bahwa ia tidak percaya Mengkuk akan bisa melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sementara itu Mengkuk mengangkat tangannya dan berkata bahwa mereka harus mencobanya Origin Ki yang agung pada saat ini segera memancar di belakang Mengkuk dan sosoknya seketika melesatkan telapak tangan ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun seketika menyipit melihat serangan yang dilesatkan oleh Mengkuk Meskipun tubuh fisik dan fondasi Origin Ki Xiaoyan telah meningkat pesat Hal ini benar-benar masih di luar kemampuan Xiaoyan untuk menghadapi kekuatan dogat puncak bintang 9 Xiaoyan pun menggertakan giginya tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menggunakan klon dewa asli Menghadapi serangan dari Mengkuk yang merupakan puncak dogat bintang 9 Tangan Xiaoyan pada akhirnya bersinar dengan terang Labu Dewa Bermata 9 tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan dalam sekejap mata Kesembilan mata dari Labu Dewa Bermata 9 pada saat ini telah terbuka setelah menyerap banyak jiwa Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera meminta tolong kepada rubah iblis berekor 9 untuk menghabisi musuhnya Gumpalan asap merah muda pada akhirnya muncul dari Labu Dewa Bermata 9 Sosok cantik dengan tubuh sempurna perlahan muncul dan sosok ini seketika tersenyum ke arah Xiaoyan Sosok itu pun segera berkata kepada Xiaoyan Sebaiknya dalam perang kecil seperti ini Xiaoyan tidak memanggilnya Xiaoyan bisa sepenuhnya mempercayai pemimpin pendekar pedang gila untuk berhadapan dengan kasus seperti ini Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini lanjut mengikuti apa yang pada saat sebelumnya diminta oleh Xiaoyan Telapak tangan dari rubah iblis berekor 9 seketika terangkat dan sebuah jantung persik besar muncul Sesaat kemudian jantung persik besar ini segera melesat berhantaman dengan telapak tangan raksasa Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua serangan yang pada saat ini sama-sama dihancurkan Adegan ini seketika mengejutkan semua orang termasuk dengan mengkuk Sesaat setelah ledakan kabut pada saat ini menyebar ke segala arah menyelimuti semua orang Lebih dari seratus orang termasuk dengan mengkuk pada saat ini diselimuti oleh kabut Saat berikutnya adegan yang mengejutkan seketika muncul dan ini benar-benar cukup tragis Lebih dari seratus sosok ini segera mengangkat senjata mereka dan menusukkannya ke jantung masing-masing Di antara mereka mengkuk yang matanya terlihat merontak juga menusuk jantungnya dengan telapak tangan Seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dan mengkuk seketika terluka parah Ratusan sosok juga memuntahkan darah berjamaah dan mata mereka dipenuhi dengan warna merah jambu Pikiran mereka semuanya sepertinya benar-benar telah dikendalikan oleh rubah berekor sembilan Sementara itu mengkuk yang berada di puncak dogat bintang sembilan pada saat ini menggigit ujung lidahnya dan bahkan membakar umur panjangnya Mengkuk mencoba untuk menghilangkan warna merah muda di bola matanya Begitu mengkuk tersadar sosoknya pada saat ini memiliki ekspresi kepanikan di wajahnya Reaksi pertama mengkuk pada saat ini segera melesat mundur dan mencoba untuk melarikan diri Rubah iblis berekor sembilan juga pada saat ini mengetahui hal tersebut dan tentu saja ia tidak akan memberikan kesempatan bagi mengkuk untuk pergi Sosoknya yang anggun dan menawan segera membuat gerakan seolah-olah membuat busur panah Setelah busur panah terbentuk anak panah juga pada saat ini muncul sebelum akhirnya dilesatkan ke arah mengkuk Anak panah yang dilesatkan ini memiliki kecepatan yang sangat cepat Mengkuk berusaha untuk menghindar tetapi anak panah ini benar-benar langsung tenggelam ke dalam tubuh mengkuk Dalam sekejap mata mengkuk menjerit nyaring dan seluruh tubuh mengkuse ketika mengembang dengan cepat Cahaya merah jambu juga pada saat ini melonjak semakin melimpah bersamaan dengan tubuh mengkuk yang semakin membesar Pada akhirnya tubuh mengkuk seketika meledak dengan keras Segera setelah itu lebih dari seratus orang juga pada saat ini dimusnahkan oleh Rubah iblis berekor sembilan Setelah menunaikan tugasnya Rubah iblis berekor sembilan pada saat ini segera mendatangi Xiaoyan Senyum menawan dan mata genitnya pada saat ini seketika diarahkan menuju ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa orang-orang itu telah terbunuh Jika begitu permasalahannya maka Mei Niang pada saat ini akan segera pergi Lain kali adik kecil harus mengingat untuk jangan terlalu sering memanggil Mei Niang Jika tidak maka ia tidak akan lagi pergi membantu adik kecil Begitu selesai berbicara sosoknya berubah menjadi kabut berwarna merah muda dan kembali ke labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan Xiaoyan bergidik tanpa sadar melihat pembantaian yang baru saja dilakukan oleh Rubah iblis berekor sembilan Permaisuri juga pada saat ini tidak bisa tidak mengagumi serangan tersebut Sosoknya bergumam bahwa sosok ini benar-benar memiliki persona yang sangat kuat Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya segera menghirup jiwa-jiwa yang belum menyebar ke dalam labu dewa bermata sembilan Mengku yang pada saat sebelumnya sombong pada saat ini benar-benar telah mokat secara misterius Mengku mungkin tidak pernah berpikir bahwa ia akan mokat dengan cara seperti ini Sementara itu Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa ia benar-benar memiliki banyak trik sederhana Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih melesat mengumpulkan cincin penyimpanan yang mengambang Sungguh sangat disayangkan sebagian besar cincin penyimpanan telah diledakkan dan hanya ada belasan yang masih utuh Setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan pada akhirnya menghampiri Permaisuri dan tersenyum masam Xiaoyan lanjut berkata bukankah sparring partner ini benar-benar agak terlalu kuat Permaisuri pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mengandalkan semua ini Namun meskipun begitu sesungguhnya Permaisuri juga tidak menyangka bahwa mereka akan dengan ramah mengunjunginya Tepat setelah ia terbangun Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata apakah dengan cara seperti ini mereka benar-benar mengunjungi Permaisuri Jelas ini merupakan upaya putus asa untuk membunuh Permaisuri Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum Sementara Xiaoyan terdiam dan tidak menyadari apa yang dimaksud oleh Permaisuri Sesaat kemudian Permaisuri pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki banyak cara Dengan begitu maka Permaisuri pada saat ini tidak perlu lagi khawatir kepada Xiaoyan Namun jika mereka tetap di bintang Ziao akan ada semakin banyak teman yang datang berkunjung Bagaimana jika pada saat ini mereka berjalan-jalan ke tempat lain Ia tahu banyak planet yang sangat indah dan biarkan ia mengajak Xiaoyan melihatnya Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri sebelum akhirnya mengangguk perlahan Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan mematuhi semua pengaturan Permaisuri Mendengar hal tersebut Permaisuri segera berkata bahwa gelar Permaisuri ini terlalu berlebihan Seperti sebelumnya saja panggil ia dengan sebutan Yuan Er Xiaoyan pada saat ini terdiam melihat senyum di wajah dari Permaisuri yang terlihat memsepona Xiaoyan pada akhir berkata dengan sedikit malu apakah begitu yang mulia memanggil Permaisuri Namun jika begitu permasalahannya apakah tidak pantas bagi Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan Yuan Er Menanggapi hal tersebut Permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan bertanya apakah Xiaoyan dan Guzong Seng berbeda Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang tidak bisa terlepas Sepertinya di matanya tidak ada perbedaan antara Yang Mulia dan Xiaoyan pada saat ini Yang dilihat oleh Permaisuri ini bukanlah penampilan Xiaoyan melainkan hati dan jiwa Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan yang ditetap oleh Permaisuri pada saat ini hanya bisa terdiam dan sedikit merenung Xiaoyan sesungguhnya masih memiliki penolakan terhadap gelar ini karena terlalu intim Namun Xiaoyan tidak bisa menolak permintaan dari Permaisuri Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi bersama dengan Yuan Er Xiaoyan pada saat sebelumnya merenungkan perbincangan di antara Permaisuri dan Kelinci Bing Yun Xiaoyan menyadari kondisi dari Permaisuri pada saat ini Waktu Permaisuri akan habis dan ia bangkit hanya untuk Xiaoyan Hal tersebut menunjukkan bahwa jauh di dalam buluk hatinya ia selalu mencintai pria yang ia tunggu-tunggu Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk bertindak sebagai orang yang ditunggu oleh Permaisuri di dalam hatinya Pada akhirnya mereka pada saat ini segera pergi menaiki Kelinci Bing Yun yang berubah menjadi besar Di dalam perjalanan Permaisuri pada saat ini berkata bahwa mereka akan pergi ke pemberhentian pertama terlebih dahulu Mereka kebetulan akan mengunjungi seorang teman lama yang mungkin akan bisa membantu Xiaoyan juga Tempat ini bernama Xiaoyan Dan langit di sana akan menurunkan hujan berwarna-warni dan disitulah mereka pertama kali bertemu Jodot mulut dari Permaisuri pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman Sepertinya ia pada saat ini mengingat kembali kenangan indah saat pertama kali ia bertemu dengan yang mulia Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan merasakan adanya sesuatu Xiaoyan bergumam sepertinya seseorang mengejar mereka di belakang Jika dilihat dari auranya mereka semua sepertinya berada di tingkat dogan Terus dikejar seperti ini bukanlah sebuah pilihan yang baik Dan sepertinya mereka harus memelankan kecepatannya sedikit Mereka harus menunggu dan Xiaoyan akan menghabisi mereka semua Mendengar hal tersebut Permaisuri pun menepuk kelinci Bing Yun untuk memperlambat kecepatannya Pada akhirnya sesaat kemudian Sosok Xiaoyan seketika langsung tergantung di kehampaan menatap beberapa sosok yang mendekat Begitu semua orang sampai Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan matanya Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin memberikan kesempatan mereka untuk memilih Mereka bebas memilih apakah mereka pada saat ini akan pergi atau tinggal Menanggapi hal tersebut salah seorang di antara mereka segera berkata Hanya tahap menengah dogan bintang tujuh saja benar-benar berkata dengan arogan Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin lagi banyak berbahasa basi Xiaoyan segera mengampil langkah maju dan mengeluarkan pedang berat misterius di belakangnya Begitu 10 api iblis absolut ditambahkan ke dalam tubuh Xiaoyan Origin ki Xiaoyan pada saat ini melebihi 100 juta dalam sekejap Dalam kehampaan yang gelap sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak seperti tarik matahari yang menyala-nyala Xiaoyan tidak banyak basa basi dan origin ki yang agung pada saat ini berubah menjadi api yang mengerikan Api dan guntur seketika mengalir ke berang berat misterius dan pada saat yang sama Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap api dan guntur Lautan api dan guntur yang mengerikan pada akhirnya segera meraung menuju ke arah sosok-sosok tersebut Pada saat yang sama Xiaoyan juga terbang dengan lautan api yang membumbung ke langit Lingkaran cahaya beredar dengan cepat di mata Xiaoyan dan dalam kehampaan yang gelap ini Cahaya bayan benar-benar bersinar membuat area di sekitar seketika terang Cahaya yang menyilaukan ini membuat beberapa orang tampak membeku dan mereka hanya melihat api yang membumbung Bercampur dengan guntur kekuatan kekerasan pada akhirnya meledak menghantam ke arah mereka Beberapa sosok terlempar mundur sementara Xiaoyan pada saat ini kembali melesat Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghabisi mereka semua Namun tiba-tiba perasaan krisis muncul menyelimuti hati Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti dan berbalik dengan tajam sebelum akhirnya berteriak bahwa ini jebakan Begitu Xiaoyan menoleh, Xiaoyan melihat retakan muncul di kehampaan Kekuatan hisap yang kuat juga datang dari tempat tersebut Kekuatan hisap ini hendak menarik sosok permaisuri yang berada di atas kelinci bingyun Kelinci bingyun juga pada saat ini mulai melambat dan bahkan bergerak mundur Daya hisap yang besar benar-benar menarik masuk mereka dengan kecepatan yang cukup cepat Mata Xiaoyan juga pada saat ini menyipit ketika melihat adegan ini dan bergumam bahwa retakan seperti ini Sepertinya hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh makhluk tingkat keabadian Sementara itu sosok-sosok yang pada saat sebelumnya terlempar pada saat ini segera berteriak memerintahkan untuk menghentikan Xiaoyan Pemimpin mereka juga lanjut berkata bahwa leluhur Kangsun akan segera berhasil Banyak sosok pada akhirnya segera kembali melesat menuju ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan perlahan berbalik dan melihat sosok-sosok yang pada saat ini memiliki niat membunuh yang melonjak Dengan pedang berat misteriusnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan mengampuni orang-orang ini Sementara itu di sisi lain suara dari kelinci bingyun pada saat ini keluar ketika berbicara Bahwa sepertinya Xiaoyan tidak ingin melindungi permaisuri Kelinci bingyun pada saat ini hendak mengerahkan kekuatannya dan hendak melepaskan hisapan dari retakan tersebut Bersamaan dengan hal itu pada saat ini ada sebuah tangan keluar dari celah dan meraih menuju ke arah permaisuri Permaisuri masih duduk bersilah di punggung kelinci bingyun tanpa melakukan gerakan apapun Sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar menggelegar datang dari celah Suara tersebut berkata bahwa ia bernama Kangsun datang untuk membalas dendam kepada jensian Yuan Kangsun, kemana Kang? Mendengar apa yang dikatakan oleh Kangsun pada saat ini permaisuri sedikit menyipitkan matanya Ia pada saat ini tidak memiliki kesan apapun dan bertanya siapakah sosok Kangsun Kangsun juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat ekspresi dari permaisuri Kangsun lanjut bertanya apakah ia masih ingat tentang aliansi Juanyun 10.000 orang dari aliansi mereka telah dimusnahkan oleh jensian Yuan Permaisuri pun mengangkat alisnya dan sosoknya pada saat ini tampak berpikir Sesaat kemudian permaisuri pun segera berkata bahwa ia mengingat hal tersebut Itulah sebabnya ia datang kesini hari ini Ia ingin menggunakan jiwa dari Kangsun untuk memberikan penghormatan kepada semua jiwa aliansi Mendengar hal tersebut, Kangsun pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata bahwa permaisuri benar-benar tidak mengingatnya Sepertinya ia telah melakukan banyak hal-hal buruk di masa lalu hingga ia tidak bisa mengingatnya Mendengar perbincangan di antara keduanya, gelinci Bingyun pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Meskipun permaisuri tidak dapat mengingatnya, tetapi gelinci Bingyun tahu alasan mengapa ia disebut dengan permaisuri alam Suanyin Bukan hanya karena jensian Yuan ini kuat, tetapi karena ia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dan menyeimbangkan dunia tanpa pemilik ini Meskipun metode yang digunakan adalah menggunakan kejahatan untuk menyembuhkan kejahatan Tetapi hanya dengan cara ini akan ada batas antara kekuatan dan kekuasaan Jika tidak dikendalikan dan membunuh secara membabi buta, dikhawatirkan dunia Suanyin ini akan benar-benar hilang sejak lama Sementara itu di sisi lain, sosok pria yang bernama Kang Sun pada saat ini benar-benar tidak ingin lagi banyak berbicara omong kosong Sosoknya segera melesatkan telapak tangan dan berubah menjadi cakar yang tajam bergegas menuju ke arah permaisuri dan gelinci Bingyun Begitu cakar tajam ini mendekat mata dari gelinci Bingyun seketika memerah Tidak peduli apapun yang terjadi, ia akan menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi permaisuri Ia tidak lagi mengharapkan Xiaoyan yang pada saat ini tampak tidak ingin menyelamatkan permaisuri Gelinci Bingyun pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah serangan yang benar-benar telah mendekat Begitu ia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba angin kencang menderu dan bayangan hitam seketika melesat Bayangan hitam ini seketika bertabrakan langsung dengan lesatan telapak tangan dari Kang Sun Suara keras seketika menyebar setelah ledakan terjadi Adegan ini membuat pelinci Bingyun sedikit terguncang dan menoleh untuk melihat ke sisi yang jauh Sosoknya pada saat ini terkejut melihat sesosok yang bukan Xiaoyan yang berdiri berhadapan dengan telapak tangan sebelumnya Terlebih lagi, kelinci Bingyun bisa merasakan adanya aura kekuatan keabadian dari sosok tersebut Sosoknya tanpa sedar bergumam bahwa ia tidak menyangka akan ada makhluk tingkat keabadian yang datang untuk membantu Namun ia tidak memiliki ingatan tentang siapakah orang ini Bisakah Permaisuri pada saat ini mengenali sosok yang datang membantu mereka? Permaisuri juga pada saat ini menggelengkan kelapaknya dan berkata bahwa ia juga tidak kenal Permaisuri pada akhirnya segera bertanya siapakah sosok tersebut Di sisi lain, Kang Sun juga pada saat ini merasa sedikit terjengang sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok tersebut Kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar sangat pemasaran dengan sosok yang baru saja muncul Sementara itu sosok yang pada saat ini berdiri tegak pada akhirnya segera mengeluarkan suaranya untuk berbicara Sosoknya berkata bahwa ia berada di sini hanya untuk melindungi Permaisuri Kang Sun yang berada di dalam celah pada saat ini mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Kang Sun pun lanjut berkata bahwa orang ini benar-benar sangat sombong Ia hanyalah tubuh keabadian dan ia benar-benar mencari kematian Menanggapi hal tersebut, sosok yang baru saja datang pada saat ini tidak berbicara sama sekali Sosok ini jelas merupakan klon dewa asli yang pada saat sebelumnya dikeluarkan oleh Xiaoyang Sementara itu di sisi lain, dari jelas sesosok tubuh perlahan keluar dengan aura yang kuat Ada yang aneh dari penampilan sosok tersebut dengan ada tanduk di atas kelapanya Jelas ia bukanlah ras manusia Sosoknya pada saat ini menatap tajam ke arah klon dewa asli Dan ketika ia hendak berbicara Klon dewa asli pada saat ini segera melesat dengan keras bergegas ke arah sosok tersebut Xiaoyang pada saat ini mengendalikan klon dewa asli Dan secara langsung berhadapan dengan sosok bernama Kang Sun Mata Kang Sun tiba-tiba memadat dan sosoknya pada saat ini segera melonjakan aura yang kuat Tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis dan sisik tumbuh seketika di tubuhnya Merasakan energi dan darah yang kuat dari klon dewa asli Sosoknya pada saat ini berhati-hati Lengannya pada saat ini melebar dengan cepat dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh binatang Ia juga pada saat ini meledakan kekuatan fisik yang kuat Namun jika dibandingkan dengan energi dan darah klon dewa asli Masih ada celah besar di antara keduanya Kang Sun pada akhirnya segera mengeluarkan sepasang armor tinju berwarna gelap Sosoknya pada saat ini menutup tinju di pinggangnya dan segera berhantaman dengan klon dewa asli Ledakan seketika terjadi dengan kedua tinju yang pada saat ini saling bertemu Kedua belah pihak bertabrakan secara tiba-tiba dan hantaman kuat tiba-tiba melonjak Kehampaan sedikit terdistorsi dan tubuh keduanya pada saat ini tiba-tiba berhenti Namun saat berikutnya sosok Kang Sun terkejut sebelum akhirnya terlempar mundur Seteguk besar darah segera keluar dari mulut Kang Sun bersamaan dengan klon dewa asli yang kembali melesat Kang Sun segera menstabilkan tubuhnya dipenuhi dengan keterkejutan Keduanya pada akhirnya kembali terlibat dalam komfrontasi dengan banyak ledakan yang seketika terjadi Meskipun keduanya tampak bertarung satu sama lain Tapi klon dewa asli pada saat ini benar-benar menghancurkan Kang Sun dengan serangannya Melihat hal ini Xiao Yan juga menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah tingkat keabadian Kang Sun tampaknya baru mencapai tahap menengah menuju tingkat keabadian Kang Sun hanya menggertak mereka sebelumnya dengan aura kuat yang ia miliki Namun setelah pertempuran ini pada akhirnya kekuatan Kang Sun terungkap dengan sendirinya Dengan begitu tentu saja sosok Kang Sun bukanlah tandingan dari klon dewa asli Kang Sun pada saat ini benar-benar dipukuli hingga mengeluarkan ceritan melengking yang menyedihkan Kang Sun dipenuhi dengan rasa takut sebelum akhirnya meminta klon dewa asli untuk menunggu sejenak Ia berasal dari istana dewa pemburu dan jika ia membunuhnya Sebelum Kang Sun menyelesaikan kata-katanya, kelapanya pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh klon dewa asli Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini bergumam jika ia tidak cukup kuat maka ia tidak boleh banyak berbicara Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera menembakkan gumpalan api yang langsung menutupi tubuh Kang Sun Bagaimanapun juga Kang Sun merupakan setengah langkah menuju tingkat kabadian Oleh karena itu masih membutuhkan waktu untuk membakar tubuh Kang Sun menjadi abu Terlebih lagi kecepatan pemulihan yang mengerikan juga pada saat ini benar-benar dapat terlihat di tubuh Kang Sun Pada akhirnya, klon dewa asli pada saat ini kembali bergegas menuju ke arah Kang Sun dan menghancurkan tubuh Kang Sun Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba kekuatan seketika muncul dari celah di kehampaan Xiaoyan juga merasakan adanya sesuatu dan Xiaoyan segera menggerakkan klon dewa asli untuk bergegas mundur Bersamaan dengan klon dewa asli yang menghindar pada saat ini kekuatan yang kuat seketika menghilangkan sisa jiwa dari Kang Sun Sesosok tubuh juga pada saat ini keluar dengan menginjak binatang terbang Sosok binatang terbang ini persis sama dengan binatang terbang yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan Pria ini juga memiliki pakaian yang serupa dengan sosok yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan Sosok tersebut pada saat ini berkata bahwa mereka yang berani membunuh orang dari istana dewa pemburu mencari kematian Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura orang ini jauh lebih kuat daripada sosok yang ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya Tidak sulit untuk menilai dari auranya bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang ini merupakan seorang tingkat kekuatan keabadian asli Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka orang kuat keabadian lainnya akan segera muncul Meskipun Kang Sun tidak dianggap sebagai tingkat keabadian karena masih setengah langkah menuju keabadian Tetapi hal ini benar-benar sudah cukup sulit untuk dihadapi Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya Xiaoyan segera menghampiri permaisuri dan kelinci Bing Yun Xiaoyan pada saat ini bergumam sendiri bahwa sepertinya sparring partner Xiaoyan semakin lama semakin kuat Menanggapi hal tersebut Bing Yun pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan Bing Yun pada saat ini bertanya mengenai sosok yang baru saja menyelamatkan mereka Sosoknya bertanya apa hubungan sosok tersebut dengan Xiaoyan Selama orang ini berada di sini sepertinya ia akan bisa menyelesaikan permasalahan ini Sebaiknya mereka juga bertarung dengan cepat karena jika ini terus berlanjut Ia khawatir akan semakin banyak orang yang mengejar Xiaoyan mengagukan kelapanya sebelum akhirnya melirik ke arah permaisuri Xiaoyan awalnya berniat memanggilnya dengan sebutan permaisuri Namun Xiaoyan segera tersadar sepertinya Xiaoyan harus memanggilnya dengan sebutan Yuan Er Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah istana pemburu dewa ini memiliki dendam kepada Yuan Er Gelinci Bing Yun pada saat ini segera mewakili permaisuri untuk berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa istana pemburu dewa yang menyebabkan permaisuri menjadi seperti ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah sosok di kejauhan Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka tidak perlu bersikap sopan Xiaoyan pun langsung melesat mendekat ke arah sosok yang berada di kejauhan Membuat permaisuri dan Kelinci Bing Yun sedikit terkejut Kelinci Bing Yun pun bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Dalam pertarungan antar makhluk tingkat keabadian jika Xiaoyan berani mendekat maka Xiaoyan akan mokat Sementara itu permaisuri pada saat ini tidak berbicara dan hanya terdiam Matanya yang indah selalu tertuju kepada Xiaoyan hampir sepanjang waktu Ia juga pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini sudah berada di samping klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia akan segera menghabisi orang ini Sementara itu sosok yang berada di tingkat keabadian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan sedikit menyipitkan matanya Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa orang lemah tidak diizinkan berbicara di tempat ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum sebelum akhirnya klon dewa asli dan Xiaoyan seketika bergabung Keduanya bergabung menjadi satu sosok yang sama dan hal ini mengejutkan kelinci Bing Yun dan Permaisuri Permaisuri pada akhirnya berguma Mungkinkah dogat bintang tujuh hanyalah tiruannya Sementara sosok dengan kekuatan fisik tingkat keabadian ini adalah tubuh sebenarnya Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini kembali mengangkat matanya dan menatap dengan tajam ke arah sosok tingkat keabadian Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah sekarang ia boleh berbicara Sosok itu pun tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah teknik rahasia Di matanya kekuatan seperti itu benar-benar tidak akan dapat bersaing Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat lapak tangannya Dan tiga api berbeda seketika berdenyut-denyut Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut berbicara Xiaoyan pada saat ini sedikit meledek dengan berkata bahwa Xiaoyan berharap ia akan lebih kuat daripada kata-katanya sebelumnya Setelah itu api di tubuh Xiaoyan pun meledak dalam sekejap Dan tiga warna api pada saat ini melonjak Guntur hitam dari jantung guntur juga pada saat ini beredar di dalam api Momentum Xiaoyan yang kuat pada saat ini seketika benar-benar menyebar ke segala arah Sosok yang berada di atas binatang terbang juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya Ia bisa merasakan adanya bau berbahaya setelah Xiaoyan melonjakan kekuatannya Sosoknya pada akhirnya segera berbicara dengan sedikit sopan ketika memperkenalkan diri Sosoknya berkata bahwa ia bernama Feng Tuo yang berasal dari istana pemburu dewa Xiaoyan pada saat ini sedikit merasa aneh melihat sosok tersebut yang memperkenalkan diri Namun Xiaoyan cukup menghargai hal tersebut dan Xiaoyan segera memperkenalkan dirinya Xiaoyan berkata bahwa ia bernama Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak perlu memberitahu Feng Tuo bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi Sementara itu Feng Tuo pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ia merasa sangat asing dengan nama Xiaoyan Ia belum pernah mendengar adanya nama sesosok di tingkat keabadian yang memiliki nama Xiaoyan Oleh karena itu Feng Tuo pada saat ini tidak terlalu takut kepada sosok Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Feng Tuo pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil resiko di dalam pertempuran Feng Tuo pada akhirnya tiba-tiba memandang ke arah permaisuri dan berbicara perlahan Sosoknya berkata bahwa hari ini mereka akan membiarkan permasalahan ini berlalu dan membiarkan permaisuri pergi Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Tuo, permaisuri pun segera menjawab bahwa sepertinya Feng Tuo benar-benar bersyanda Karena setengah tingkat keabadian berani datang untuk menghabisi permaisuri Ditambah lagi dengan keberadaan dari Feng Tuo, mungkinkah ia pada saat ini ingin melarikan diri Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Feng Tuo dan meledek apakah ia pada saat ini takut Feng Tuo yang awalnya tidak marah benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memprovokasinya Ditambah dengan kata-kata permaisuri kemarahan Feng Tuo pada saat ini tiba-tiba melonjak Feng Tuo pada akhirnya segera berkata bahwa ia awalnya ingin membiarkan mereka mendapatkan waktu lebih lama Namun sekarang sepertinya menurutnya hal tersebut tidak lagi diperlukan Jika mereka memang menginginkan kematian maka ia pada saat ini akan mengapulkannya Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis dan berkata sebaiknya mereka membuang banyak omong kosong Begitu selesai berbicara sosok Xiaoyan pun mengambil langkah maju dengan cukup cepat Seluruh tubuhnya terbungkus dengan api di dalam kehampaan yang gelap Sosok Xiaoyan seperti meteor yang terbakar ketika langsung melesat menuju ke arah Feng Tuo Feng Tuo juga pada saat ini tidak mau kalah dan sosoknya segera melonjakan aura yang sangat kuat Cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya pada saat ini melonjak Fluktuasi aura yang tidak diketahui seberapa kuatnya juga pada saat ini seketika menyebar Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama mengeluarkan kekuatan fisiknya ketika saling bertemu Ledakan seketika terjadi ketika dua tinjuk saling bersentuhan Dibandingkan dengan nyala api dan guntur dari Xiaoyan yang menyilaukan Serangan dari Feng Tuo ini tampak terlihat jauh lebih biasa Namun meskipun begitu kekuatan keduanya pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan Kedua sosok pada akhirnya segera terlempar pada saat yang bersamaan Selanjutnya keduanya memulai kembali pertukaran dengan gila-gilaan Suara tinjuk yang bertabrakan bergema di kehampaan Dan Xiaoyan secara kasar pada saat ini bisa memperkirakan kekuatan dari Feng Tuo Xiaoyan bisa merasakan bahwa Feng Tuo setidaknya pada saat ini merupakan langkah pertama tingkat gabadian Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari Dari bahwa klon dewa asli benar-benar tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Feng Tuo Dengan menggabungkan kekuatan Xiaoyan dan klon dewa asli Kekuatan mereka bahkan benar-benar tidak dapat mencapai langkah pertama tingkat gabadian Namun meskipun begitu, kekuatan fisik dari klon dewa asli ini benar-benar tidak bisa untuk diremehkan Memikirkan kesenjangan orijin ki di antara keduanya Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan fisik dari klon dewa asli Namun di dalam pertempuran fisik ini tentu saja Xiaoyan harus terus mendekat dan menempel ke arah Feng Tuo Xiaoyan harus terus menerus terlibat dalam perterungan jarak dekat Dalam pertempuran ini hampir seluruh orijin ki Xiaoyan digunakan untuk meningkatkan kecepatan Xiaoyan Tidak peduli bagaimana Feng Tuo mencoba menjauhkan diri Sosok Xiaoyan selalu tidak memberinya kesempatan untuk menjauh Feng Tuo juga sangat terkejut karena sosoknya terus-menerus terjerat dalam jarak yang cukup dekat oleh Xiaoyan Feng Tuo pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan akan begitu cepat Sesaat kemudian cahaya keemasan pada saat ini melintas di mata Feng Tuo Dan segera dua sinar cahaya melonjak Cahaya keemasan ini benar-benar seperti ujung pedang yang lancip dan langsung menembus ke arah kelapa Xiaoyan Namun dengan kecepatan yang dimilikinya pada saat ini Xiaoyan berhasil menghindari selangan tersebut Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan tinju yang dipenuhi dengan api dan guntur Xiaoyan terus-menerus menggempur Feng Tuo dengan kekuatan fisik klon dewa asli Sementara itu Feng Tuo pada saat ini hanya bisa menggunakan perisai yang dibentuk dari cahaya keemasan Dihadapkan dengan tinju kuat dari Xiaoyan perisai ini benar-benar tidak bisa bertahan Ada banyak ledakan yang terjadi sebelum akhirnya tinju Xiaoyan menghantam Feng Tuo secara langsung Feng Tuo pada akhirnya merasakan adanya kekuatan tirani yang tersebar dari tubuh keabadian milik Xiaoyan Ekspresinya seketika berubah drastis dan sosoknya berubah menjadi bayangan untuk menghindari serangan Xiaoyan Pada saat yang bersamaan pedang emas juga seketika muncul di lengan dari Feng Tuo Sosoknya melemparkan pedang tersebut dan dalam sekejap mata Pedang emas ini memancarkan energi yang kuat sebelum akhirnya terkondensasi menjadi 10.000 pedang emas Hujan pedang emas pada saat ini muncul di kehampaan dan langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan Menghadapi hujan pedang yang dasyat Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergeming Sebaliknya Xiaoyan menghadap ke depan dan Xiaoyan pada saat ini mengayunkan tinjunya dengan keras Xiaoyan langsung meledakan semua pedang emas yang terbang menjadi abu Feng Tuo pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya sosoknya melesat seperti kilat Feng Tuo masih berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Xiaoyan Feng Tuo juga lanjut mengeluarkan beberapa teknik untuk berhadapan dengan Xiaoyan Feng Tuo berteriak ketika mengeluarkan teknik 18 pedang dewa Cahaya keemasan kembali melonjak membentuk 18 pedang yang jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya Ke 18 pedang ini segera dilesatkan kepada Xiaoyan tanpa banyak penundaan Matanya terlihat serius dan Feng Tuo memiliki keyakinan mutlak pada 18 pedang miliknya Begitu dilesatkan ke arah Xiaoyan pada akhirnya banyak benturan seketika terjadi dan suara teredam terus menerus bergema Xiaoyan masih terus menerus mengayunkan tinjunya untuk berhadapan dengan 18 cahaya pedang Namun pada akhirnya semua cahaya pedang ini benar-benar dihancurkan di bawah tinju Xiaoyan Mata Feng Tuo tiba-tiba menyusut dan sosoknya tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Feng Tuo pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik yang lain Tekniknya semakin kuat tetapi meskipun begitu teknik-teknik ini masih bisa dihancurkan oleh tinju dari Xiaoyan Sementara itu di sisi lain setelah terus menerus berhadapan dengan Feng Tuo Xiaoyan pada saat ini segera membentuk teratai api Teratai api ini dilesatkan menuju ke arah serangan terakhir dari Feng Tuo Fluktuasi kekuatan destruktif pada saat ini memancar sebelum akhirnya teratai api segera bertemu dengan serangan dari Feng Tuo Ledakan yang sangat besar pada saat ini seketika terjadi dengan kekuatan yang dipenuhi dengan energi kekerasan yang menyebar Setelah benturan sama-sama memakan satu sama lain Feng Tuo pada saat ini menggeretakan giginya Sosoknya kembali mengeluarkan teknik terkuat miliknya Dan tanpa banyak penundaan lagi langsung dilesatkan kembali ke arah Xiaoyan Cahaya keemasan yang jauh lebih kuat pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini tenggelam dalam cahaya keemasan Feng Tuo pada saat ini sedikit tersenyum dan benar-benar yakin Xiaoyan kali ini akan mokan Namun apa yang diharapkan oleh Feng Tuo pada saat ini benar-benar tidak terjadi karena serangannya langsung dihancurkan Sosok Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat segera melesat ke arah Feng Tuo yang hanya bisa terdiam Dalam sekejap mata pada akhirnya tinjuk Xiaoyan benar-benar langsung mengenai wajah Feng Tuo Ledakan seketika terjadi dengan suara teredam yang bersumber dari wajah Feng Tuo Wajahnya terlihat penyok dengan gigi yang tak terhitung jumlahnya yang patah Tubuhnya juga terlempar mundur dan kesadarannya pada saat ini terguncang Sebelum ia sempat bangun kekuatan besar pada saat ini segera datang kembali ke arah dadanya Tinjuk ras Xiaoyan pada saat ini mengakibatkan Feng Tuo mengeluarkan sataguk besar darah Feng Tuo pada akhirnya berusaha untuk menstabilkan sosoknya Namun bersama dengan hal tersebut Feng Tuo yang baru saja mengembalikan kesadarannya pada saat ini kembali dalam keadaan pingsan Feng Tuo benar-benar kehilangan jiwa dan raganya setelah terkena serangan Yao Beng oleh Xiaoyan Dalam sekejap mata ketika ia tersadar kembali sebagian besar tulang di tubuhnya pada saat ini telah patah Feng Tuo pada akhirnya menggigit ujung lidahnya dan bahkan membakar umur panjangnya tanpa ragu-ragu Feng Tuo pada saat ini meninjuk dengan kuat untuk menahan tinjuk yang dilesatkan oleh Xiaoyan terus-menerus Suara benturan lainnya pada akhirnya terdengar tetapi sesaat berikutnya Suara retakan patah tulang pada saat ini terdengar dengan sosok Feng Tuo yang kembali melesat mundur Kelima jarinya pada saat ini benar-benar patah setelah berhadapan dengan tinjuk keras dari Xiaoyan Pukulannya ini sepertinya tidak mampu menghentikan serangan ganas dari Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini tampak benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh Xiaoyan menyadari bahwa teknik pembentukan kehidupan milik Xiaoyan ini memiliki waktu yang terbatas Meskipun seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan teknik tersebut akan dapat dipertahankan lebih lama Setidaknya Xiaoyan pada saat ini harus segera mengakhiri pertempuran dengan Feng Tuo Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi kembali mendaratkan tinjunya dengan keras Dada Feng Tuo pada saat ini segera tenggelam Tinjuk Xiaoyan benar-benar kuat hingga pada akhirnya seluruh tubuh Feng Tuo tampak dihancurkan Xiaoyan mencampurkan kekuatan tujuh tinjuk penghancur dewa Gelombang mengerikan menyebar ke seluruh tinjunya dan Xiaoyan kembali menghantamkannya ke arah dada dari Feng Tuo Kekuatan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya pada saat ini benar-benar membuat dada Feng Tuo berlubang Xiaoyan bahkan pada saat ini bisa melihat adanya jantung keemasan dan ini adalah jantung yang berisi kekuatan keabadian milik Feng Tuo Selama jantung ini dihancurkan meskipun Feng Tuo tidak mokat ia akan terluka parah Yang lebih menyakitkannya lagi adalah bahwa kekuatan tingkat keabadian Feng Tuo akan segera terjatuh ke tingkat dukat Feng Tuo juga pada saat ini terlihat panik karena hal ini benar-benar merupakan hal yang penting bagi Feng Tuo Sosoknya seketika berteriak dengan keras ketika ia menyerah Sosoknya lanjut berkata selama Xiaoyan tidak menghabisinya dan tidak menghancurkan jantungnya Ia bersedia untuk melakukan apapun demi Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum sinis dan lanjut bertanya apakah Feng Tuo pada saat ini benar-benar mengakui kekalahan Sepertinya ketika nyawanya terancam bahkan makhluk tingkat keabadian juga akan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi dan setelah selesai berbicara Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan yang kuat kelima jarinya Xiaoyan dengan keras meremas jantung emas milik Feng Tuo Jantung emas ini pun seketika benar-benar dihancurkan di tangan Xiaoyan Feng Tuo yang tiba-tiba kehilangan jantung emasnya pada saat ini seketika mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menarik kelapak tangannya dan menatap ke arah Feng Tuo dengan lubang besar di dadanya Kekuatan Feng Tuo juga pada saat ini dengan cepat segera anjlok ke tingkat dogat Tidak ada lagi ancaman di hadapan Xiaoyan sekarang dan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu membunuhnya dengan terburu-buru Terlebih lagi Xiaoyan juga akan bisa mendapatkan beberapa berita tentang istana pemburu dewa Sementara itu Feng Tuo pada saat ini menjerit melengking dipenuhi dengan kesedihan setelah kehilangan semuanya Feng Tuo hanya bisa berlutut di tanah merasakan jantungnya yang pada saat ini diperbaiki Namun meskipun jantung Feng Tuo pada saat ini kembali ke posisi semula Kekuatan Feng Tuo masih akan berada di tingkat dogat dan ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun Sementara itu Xiaoyan pada saat ini membuka telapak tangannya dan ada setetes darah emas muncul disana Setetes darah emas ini berisi kekuatan keabadian milik Feng Tuo Melihat ke arah darah emas di tangan Xiaoyan mata Feng Tuo pada saat ini sedikit gemetar Sosoknya mengerti bahwa ia pada saat ini tidak bisa melakukan apapun kepada Xiaoyan Sosoknya segera berlutut di hadapan Xiaoyan dan memohon kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Feng Tuo bersedia menjadi pelayan Tuhan Ia hanya ingin meminta Tuhan untuk mengembalikan kekuatan keabadian miliknya Feng Tuo benar-benar akan hancur dan Feng Tuo akan memberikan semua yang ia miliki jika Tuhan melakukan apa yang diinginkan oleh Feng Tuo Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum melihat Feng Tuo yang benar-benar menjatuhkan martabatnya Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan mengampuni Feng Tuo Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa jika Feng Tuo memang ingin menjadi pelayan Sepertinya hal tersebut tidaklah terlalu buruk Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menarik tangannya dan memasukkan setetes darah emas ini ke dalam botol batu giyok Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan bergegas menuju ke arah permaisuri Feng Tuo juga pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan tanpa berdaya Kelon dewa asli juga pada saat yang bersamaan segera terpisah dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah menangkap salah satu pengikut dari istana pemburu dewa Jika Yuan Er ingin mengetahui sesuatu maka ia akan bisa menanyakan beberapa informasi kepadanya Permaisuri pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak tertarik pada apapun dari istana pemburu dewa Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan dengan sedikit ragu berkata Bukankah Yuan Er telah dirugikan oleh istana pemburu dewa Permaisuri menggelengkan kelapaknya dan berkata bahwa itu semua sepenuhnya bukan salah mereka Beberapa hal memang akan selalu terjadi dan orang-orang ini sesungguhnya tidak mengetahui alasan mereka Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah permaisuri dan mulai bergumam Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan khawatir alasan sebenarnya adalah yang mulia mengambil energi dari dunia mereka Permaisuri pun tersenyum ketika mendengar hal ini sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan sedikit serius Sosoknya menjelaskan bahwa ialah yang telah memberikan energi alamnya kepada yang mulia Yang mulia sesungguhnya tidak menginginkannya tetapi permaisuri pada akhirnya memberikannya secara diam-diam Pada saat itu dunia sensi sedang menghadapi invasi yang sangat berbahaya Ia juga datang ke alam sejati Xuan Yin dan sedang mencari energi dunia Ketika ia mengetahui bahwa semua keberuntungan ada padanya Ia pada akhirnya segera memutuskan memberikan energi alam miliknya kepada yang mulia Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali berkata Apakah setelah yang mulia mengambil energi dunia tersebut Ia pernah datang kembali ke alam sejati suangin Permaisuri pada saat ini menggelengkan kelapanya dan ia berkata bahwa ia tidak tahu Ia tertidur tidak lama setelah yang mulia pergi Namun setelah ia terbangun ia menemukan bahwa energi dunia yang pada saat sebelumnya diberikan telah kembali kepadanya Namun mungkin energi dunia ini kembali setelah kematian dari yang mulia Selain itu karena ia telah mokat maka mulai sekarang ia akan kembali memberikan energi dunia kepada yang mulia Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ada cara lain Permaisuri sedikit tersenyum dan mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah Xiaoyan ingin membangkitkan Permaisuri Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berbicara dengan serius Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan disini untuk meningkatkan kekuatannya Namun jika energi dunia ini akan membahayakan hidup Permaisuri maka Xiaoyan tidak menginginkannya Permaisuri pun kembali tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan berbeda dari Guzongsheng Ia bersedia merakukan apapun untuk mengejar sebuah kekuasaan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri So, saat kemudian Xiaoyan pada saat ini segera mulai kembali berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa meskipun Xiaoyan belum membangkitkan ingatan Xiaoyan Karena Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Xiaoyan pada saat ini telah mengikuti apa yang telah direncanakan oleh Yang Mulia Xiaoyan telah menjalankan semua rencana Yang Mulia termasuk dengan datang ke dunia sejati Suanyin Xiaoyan khawatir semua ini juga telah diatur oleh Yang Mulia Dan hal tersebut Xiaoyan tidak bisa melakukannya Terlebih lagi sejauh yang Xiaoyan tahu Yang Mulia juga telah memasuki alam terkuat yang di luar bayangan semua orang Oleh karena itu sepertinya hal ini juga lah yang membuat Yang Mulia benar-benar mengejar kekuatan tertinggi Hal itu tampaknya diperlukan bagi Yang Mulia untuk melindungi semuanya termasuk dengan Yuan Er Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa sepertinya setelah reinkarnasi Sosok Xiaoyan masih sangat pintar seperti sebelumnya Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya Dan bergumam sepertinya Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan berpikir Sepertinya Yang Mulia hanya mengatur semuanya di dunia sensi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia benar-benar mengatur semuanya hingga meninggalkan dunia sensi Xiaoyan pada saat ini dapat dikatakan masih menjadi pion di dalam rencana Yang Mulia Semuanya tampak benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan perhitungan dari Yang Mulia Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum melihat Xiaoyan yang terdiam Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu pun berkata bahwa sesungguhnya masih banyak yang perlu mereka bahas Namun mereka harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mereka akan melanjutkan perbincangan di perjalanan Xiaoyan pun sedikit tersadar sebelum akhirnya Xiaoyan menganggukkan kelapanya Pada akhirnya mereka segera kembali menaiki kelinci Bing Yun dan melesat pergi Feng Tuo juga pada saat ini hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya mengikuti Xiaoyan pergi Di dalam perjalanan mereka pada saat ini berbincang-bincang santai Sebelum akhirnya Permaisuri segera berbicara dengan sedikit serius Sosoknya berkata bahwa ia ingin memberitahu yang mungkin Xiaoyan sudah mengetahuinya Sesungguhnya Yang Mulia ingin melindungi lebih dari sekedar dunia sensi Dan musuh yang akan Xiaoyan hadapi lebih besar daripada apa yang Xiaoyan pikirkan Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya Dan bertanya apakah yang dibicarakan oleh Yuan Er adalah dunia taiksu Permaisuri pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah dunia taiksu juga akan menyerang dunia sensi Xiaoyan pada saat ini mengangguk serius mendengar pertanyaan dari Permaisuri Sesaat kemudian Xiaoyan berkata bahwa sejauh yang ia tahu dunia taiksu akan menyerang sensi dalam ribuan tahun Permaisuri pun menganggukkan kelapanya dan bertanya apakah Xiaoyan tahu ada berapa banyak dunia di sini Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui maksud dari pertanyaan ini Sementara itu Permaisuri segera menjelaskan bahwa jumlah dunia ini tidak ada habisnya Ketika ada kematian atau kehancuran maka di saat itu pula akan ada kelahiran kembali Tetapi seseorang dapat mengontrol siapapun yang hidup atau siapapun yang mokad di kehidupan ini Di alam semesta Yuan ini ada sembilan dunia yang mencerminkan satu sama lain Mereka juga berbagi energi dari dunia yang sama Mereka berbagi energi ini secara setara namun energi dunia ini akan selalu tetap seperti itu Dengan begitu maka akan terjadi kemiringan hingga pada akhirnya Delapan dari sembilan dunia akan binasa dan hanya menisahkan satu di antara mereka Itulah jikal bakal penyebab mengapa terjadinya invasi karena mereka butuh bertahan hidup Setiap dunia memiliki pilihannya masing-masing Tetapi karena mereka saling menjaga dan menyeimbangkan Invasi merupakan masalah pembunuhan yang sangat serius di dunia Jika mereka memikirkan hal ini pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat Taisu harus memilih menyerang dunia sensi Mereka tampaknya benar-benar terpaksa melakukan hal tersebut untuk memperpanjang umur dunia mereka Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan Gening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Ini merupakan info yang baru bagi Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi serius ketika mendengarkan penjelasan dari permaisuri Dan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi serius ketika mendengar